Demi bisa sekolah, siswi SMA naik delapan terobos banjir. Hujan dengan intensitas tinggi dan bekuyur kawasan Bandung Raya, Kamis 11 Januari 2024 mengakibatkan banjir dengan arus yang deras. Sekitar 5 kecamatan di kawasan Bandung Selatan, Kabupaten Bandung, terhadap banjir setinggi 50 cm hingga 2 meter akibat meluapnya aliran Sungai Citarung. Impas banjir itu, warga memilih menaiki transportasi tradisional yakni delapan demi melewati ke dekat banjir tersebut. Namun, salah satu siswi SMA berhasil menarik perhatian dalam insiden banjir bandang tersebut. Seperti yang dilakukan oleh siswi SMA di Dayew Kolot, Kabupaten Badung menerjang banjir lebih bisa bersekolah, berada viral di media sosial. Video tersebut dibagikan oleh akun TikTok yang pada Jumat 12 Januari 2024. Dalam video, siswi yang memakai seragam putih abu-abu tersebut nampak duduk di bagian sabun delapan. Tangannya nampak berpegangan ke bagian atap delapan agar tidak terjatuh. Sementara kakinya juga ikut diangkat untuk menghindari air membasai sematunya. Padahal pun, kuda yang menaiki delapan itu nampak terendam di dalam air karuh berwarna joklat. Meskipun demikian, kuda itu tetap berjalan secara perlahan dikemudikan suara kusir. Dari video, terlihat siswi itu melintasi daerah sekitar masjid besar Assovia di jalan raya Dayew Kolot. Terima kasih telah menonton!